Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan ini materinya online karena kita sedang libur merayakan maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Materi pekan ini adalah kaligrafi seni visual dalam ruang arsitektur penugasan akan saya jelaskan di sela-sela penjelasan materi Sebagai pengantar dulu kaligrafi itu termasuk ke dalam bentuk seni rupa atau visual art yang berkait dengan writing atau tulisan jadi kaligrafi itu adalah seni menulis dan istilah kaligrafi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kalau situ beautiful grafene itu to write atau menulis yaitu menulis dengan indah atau cantik dan peradaban-peradaban besar di dunia itu banyak yang mengembangkan seni kaligrafi misalnya China, Jepang, Korea, bahkan Eropa dan Arab, Islam maupun Fra-Islam di India dan Persia juga ada seni kaligrafinya sendiri nah dalam bahasa Arab kita sering mengenal kaligrafi ini dengan ungkapan dengan apa istilah yang singkat yaitu khot khot ini atau kaligrafi menurut Hakim Al-Arab khot itu adalah pokok dalam jiwa dan diekspresikan dengan indera ragawi khot itu adalah geometri ruhaniah yang dilahirkan dengan alat-alat jasmania itu menurut Yakut Al-Muqtasimi jadi secara kesimpulannya kaligrafi itu adalah ungkapan keindahan di dalam jiwa keselarasan mata batin dan ketajaman pikiran kekayaan ruhaniah dan potensi spiritual yang diungkapkan dalam media fisik oke pada masa awal perkembangannya itu kaligrafi menggunakan media seperti kayu, kain, kulit, kertas bahkan lembaran tulang dan alat yang digunakan itu adalah pena, pisau ukir dan menggunakan tinta nah teknik manual ini menekankan pada tekanan, tebal tipis, kemiringan dan sebagainya karena itu disebut juga dikenal juga dengan istilah beautiful handwriting prinsip-prinsip estetika kaligrafi itu sama seperti prinsip-prinsip estetika secara keseluruhan yaitu proporsi, bentuk, ukuran, keteraturan, dan sebagainya dalam perkembangannya kaligrafi ini juga menjadi berbagai langgam gaya atau aliran karena masing-masing daerah mereka memiliki gaya menulis dan aturan-aturan tertentu di dalam penulisan kaligrafi ini dalam perkembangannya juga terbagi menjadi dua yaitu ada yang kaligrafi murni dan ada yang dikombinasikan dengan painting atau seni lukis dan ragam ornamentasi lainnya seperti stilistik, geometri, dan sebagainya juga di diungkapkan ke dalam berbagai benda atau media yaitu misalnya mimbar, cumat, dinding, pedang bahkan gelas dan lemari itu merupakan media-media yang sering sekali digunakan untuk sering dihiasi dengan ornamentasi dan kaligrafi nah di masa kontemporer ini kaligrafi itu menemukan bentuknya yang baru dan berkembang yaitu dengan pemanfaatan teknologi digital misalnya dengan pemanfaatan tab dengan pen itu juga bisa menggunakan bisa menghasilkan karya kaligrafi yang indah lalu ada eksplorasi tiga dimensi kaligrafi yang ini sudah mengembangkan kaligrafi tidak sekedar jadi seni yang dua dimensi tetapi juga seni tiga dimensi dan juga menggunakan berbagai media penulisan ada juga pemanfaatan cahaya untuk efek visual seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini nah signage dan tipografi komputer generated di ruang-ruang publik juga banyak yang menggunakan prinsip-prinsip kaligrafi lalu ada juga modern kaligrafi inscription seperti yang kita temukan banyak di logo-logo perusahaan nah apa bedanya kaligrafi dengan tipografi dengan hand lettering dengan font bahkan yang sering kita kenal sekarang itu kalian bisa memahami lebih lanjut dari link-link berikut ini atau kalian bisa search aja lah di apa di google ya bisa googling sendiri apa sih bedanya perbedanya memang tipis tapi tetap saja masing-masing istilah ini itu memiliki konsep-konsep yang berbeda oke inilah ini dalam MTQ yang masih berlangsung MTQ nasional yang masih berlangsung di Kalimantan Timur ini sudah ada satu cabang ilmu sudah ada satu cabang lomba yaitu seni kaligrafi digital yang memanfaatkan apa nih teknologi teknologi digital tapi tetap dengan bantuan pen dan tab itu tadi untuk menghasilkan karyanya nah ini ada perbedaan antara seni kaligrafi konvensional dengan seni kaligrafi digital yang bisa kalian baca sini ada juga beberapa poin yang dinilai di dalam lomba seni kaligrafi digital ini jadi kaligrafi sebagai satu cabang seni itu sampai sekarang perkembangannya pun masih sangat pesat ya oke ini selanjutnya ini adalah materi tentang islami kaligrafi islami kaligrafi itu sering disebut dengan arabic kaligrafi karena menggunakan aksara arab namun ketika isinya atau kontennya itu dijiwai oleh semangat menyampaikan keindahan al-quran pokok-pokok ajaran islam dalam bentuk yang indah pula maka istilah islami kaligrafi adalah istilah yang merangkumi semua karya kaligrafur muslim dari berbagai peradaban yang berbeda misalnya kaligrafi persia otoman atau usmania al-andalus di spanyol abad pertengahan hingga ke cina yang dijiwai oleh universalitas ajaran islam namun juga memiliki kekhasan bentuk dan kesan estetisnya masing-masing ini yang kita kenal di dalam islamic architecture itu prinsip unity in diversity aksara arab itu memiliki potensi artistik berupa aksara dasar yang bersifat elastis dan dapat diatur untuk mengenuhi prinsip-prinsip seni rupa bentuknya dapat distilisasi atau dideformasi sesuai tuntutan estetik karena itu membuka ruang untuk pengolahan kreatif terhadap bentuk-bentuk dasar nanti kita lihat ada berapa khot utama yang dikembangkan dari di dalam islamic kaligrafi atau arabic kaligrafi nah aksara arab ini di dalam dunia muslim menjadi pemersatu karena misalnya di indonesia aja di nusantara itu sebelum kita di jajah belanda itu kita banyak juga menggunakan aksara pego atau pegon yang di tanah melayu itu disebutnya dengan aksara jawi aksara aksara arab itu kemudian diberi bantuan titik dan garis untuk mengakomodasi penyebutan huruf-huruf tertentu yang tidak dikenal di bahasa arab oke para seniman muslim itu mempertahankan dan mengembangkan tradisi seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman yaitu penyatuan keindahan dan kebaikan keindahan dan kemanfaatan sembari menolak mudorot dengan cara yang arif dan bijaksana misalnya dalam penggunaan kata-kata penggunaan kata-kata kasar dan cacimaki itu tidak ditemukan dalam islamic kaligrafi jadi islamic kaligrafi itu adalah ekspresi yang tampak atau visible dari keindahan jiwa spiritual dan ajaran agama islam terinspirasi dari pentingnya pena buku kitab dan tulisan walaupun Al-Quran pada awalnya recitation from the heart atau the memory atau bacaan yang dihafalkan namun perkembangan peradaban muslim yang dijiwai oleh Al-Quran itu mendorong perkembangan budaya menulis dan literasi salah satunya dengan islamic kaligrafi ini kenapa demikian karena imam as-safi'i menyebutkan bahwa ilmu itu seperti binatang buruan yang mudah lepas dan ikatlah ia dengan tulisan nah secara mendalam kaligrafi ini kalau kalian ingin mendalami tentang kaligrafi mungkin ada sebagian dari kalian yang juga menekuni kaligrafi kaligrafi itu juga punya school of artnya atau school of kaligrafi yang disitu ada masternya dan apprentices nya apprentices itu murid-muridnya yang belajar langsung kepada master kaligrafi sampai dia memperoleh ijazah atau license dan ini memerlukan jangka waktu yang lama terus disini juga dilatih ketekunan pendewasaan diri kematangan sampai murid-murid ini berhasil mendapatkan ijazah dari master kaligrafernya itu lanjut ini karakteristik seni kaligrafi secara umum adalah pilihan kata yang indah makna yang baik tersurat maupun tersirat ada makna-makna yang baik itu yang tersurat secara langsung maupun ada yang tersirat lewat ungkapan-ungkapan lalu tampilan visual dan rupa yang artistik atau estetik pastinya dan terdapat kaidah-kaidah kaligrafi atau kalau di dalam arabi kaligrafi itu dikenal kawaiidul khot ya kawaiidul khot nah mawardi memberikan petunjuk bagi pelajar yang menekuni kaligrafi yang pertama menjaga konsistensi huruf atas bentuk-bentuknya yang telah tertentu yang kedua membedakan huruf-huruf yang mirip dengan titik dan bentuk yang berbeda selain itu juga memperhatikan susunan dan asal penciptaan huruf jadi tidak sembarangan ya nah Abu Bakar Muhammad Bin Yahya itu menyebutkan kaligrafi itu disebut indah jika proporsional bagian-bagiannya panjangnya konstan garis-garisnya serasi antara vertikal dan horizontalnya jadi sebagai cabang seni seni menulis atau kaligrafi ini punya prinsip-prinsip yang wajib diikuti oleh orang yang belajar kaligrafi ini ada melanggam atau kaligrafi di dalam gaya kaligrafi di dalam bahasa Arab yang pertama Khot Kufi Khot Sulusi Khot Naksi Khot Farisi Khot Diwani dan Khot Rik'ah nah ini dikenal dengan istilah Aklamus Sittah ya dan salah satu tokoh besar yang mengembangkan metode penulisan kaligrafi Arab ini adalah Ibnu Muklah ini Khot Kufi dia banyak juga ragamnya tapi yang perkembangan terakhir itu yang seperti pagar kita di depan Uin itu itu menggunakan Khot Kufi ada Khot Kulusi Sulusi dan Khot Naskih ini Farisi dikembangkan di wilayah Iran dan banyak digunakan dalam manuskrip-manuskrip sastra dan puisi di Persia atau Iran ada di Wani di Turki ada Rik'ah ini apa nih berarti potongan lembaran daun halus konon para kaligrafer pernah memanfaatkan media daun juga untuk menggunakan untuk mengungkapkan atau menuliskan kaligrafinya nah ini kaligrafi Islam di Cina ini dikenal dengan langgam tulisan Khot Sini dan bentuk dan struktur hurufnya banyak dipengaruhi oleh motif-motif kaligrafi Cina yang asli dengan menggunakan aksara Cina sedangkan yang bagian bawah itu adalah kaligrafi Islam di Nusantara yang ini berkembang seiring dengan masuknya Islam di Asia Tenggara sebelumnya di Nusantara itu sudah dikenal penggunaan huruf Palawa tesan sekerta yang ditransformasikan dari tulisan orang Pala di Bengal nah tulisan Arab dalam bahasa setempat ini dikenal dengan pego atau pegon dan kalau di Melayu itu justru dikenal dengan huruf jauhi yang juga sampai sekarang masih terus digunakan di apa nih madrasah-madrasah ya kalau kita pegon atau pego itu banyak digunakan masih di dalam tradisi penulisan dan pembelajaran kita kuning di pesantren oke ini contohnya abjad pegon yang kuning-kuning itu adalah contoh adaptasi atau penulisan atau modifikasi dari aksara Arab yang digunakan untuk memodifikasi untuk mengakomodasi huruf-huruf atau ucapan-ucapan lapal-lapal yang tidak ditemukan di dalam bahasa Arab tetapi ditemukan di dalam keseharian bahasa Jawa atau bahasa Banjar atau bahasa Melayu nah ini ada contohnya ini adalah babat Diponegoro yang dituliskan dengan Aksarapego nah kaligrafi di dalam ruang arsitektur itu bagaimana jadi ketika berada di dalam konstelasi ruang arsitektur maka kaligrafi itu tidak lagi berdiri sendiri sebagai seni penulisan namun menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang dan memberikan pengaruh kepada suasana ruang jadi kaligrafi di dalam dirinya sendiri itu merupakan bagian dari seni visual tetapi kaligrafi di dalam konstelasi ruang dia menjadi bagian dari ilmu arsitektur ketika dia menjadi elemen pembentuk ruang dan memberikan pengaruh kepada suasana ruang sama sama seperti pohon kalau pohon itu hanya dalam dirinya sendiri itu kita mungkin akan mempelajarinya di dalam ilmu biologi tetapi ketika pohon itu berada di dalam konstelasi ruang dia membentuk ruang misalnya dia meneduhkan di alun-alun dia memiliki posisi-posisi tertentu maka dia menjadi bagian dari elemen arsitektural nah ini contoh-contohnya beberapa contohnya kaligrafi yang berada di dalam konstelasi ruang arsitektur nah ini penugasan ketiga komposisi kaligrafi dengan aksara arab yang dikombinasikan dengan elemen-elemen bentuk natural dan geometri yang sudah kalian pelajari di dua pekan sebelumnya jadi tugas utamanya adalah kaligrafi tetapi kombinasikan dengan elemen-elemen bentuk natural atau alami dan elemen-elemen geometri lalu menggunakan pewarnaan secara intuitif artinya kombinasi warnanya belum berdasarkan teori tertentu yang belum diajarkan juga tapi berdasarkan preferensi keindahan dari kalian masing-masing yang diasistensikan kepada dosen pengampu misalnya nih kalian pengen menggunakan warna orange dengan warna hijau misalnya atau kuning dengan biru atau menggunakan tiga warna atau empat warna itu bisa kalian kombinasikan secara intuitif menurut preferensi keindahan kalian masing-masing dan kalian asistensikan kepada dosen pengampu lalu yang pasti adalah harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kebenaran nah ini pesan-pesan kebaikan dan kebenaran ini sangat luas ya jadi bisa menggunakan aksara Arab untuk ayat-ayat Al-Quran nasihat-nasihat di dalam Al-Quran atau hadis Nabi atau kalam-kalam bijak dari para ulama atau juga nasihat-nasihat dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah misalnya bahasa Jawa bahasa Melayu dengan menggunakan aksara jauh atau pego atau pegon tadi dari kitab-kitab kuning ulama Nusantara itu juga tidak kalah banyak nasihat-nasihat kebaikan yang bisa kita ambil untuk kita jadikan komposisi kaligrafi di penugasan ketiga ini lalu jangan lupa tuliskan terjemahannya atau artinya atau maknanya di bagian belakang kertas dan jangan lupa menuliskan nama nim dan kelas ini tidak boleh ditinggalkan ya karena kalau nanti ketelisut kalian juga yang kasian karena nilainya bisa hilang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan lalu jangan lupa setiap selesai penugasan itu selalu di foto tegak lurus jadi kalian menyimpan sendiri dokumentasi foto dari tugas-tugas kalian sehingga kalau ada apa-apa nama jubil yang menjalik tugasnya hilang atau kena banjir atau apa gitu ya di kampus itu kalian masih punya bukti-bukti dokumentasinya lalu dua dimensi kaligrafinya dua dimensi tapi boleh dengan kesan visual tiga dimensi seperti yang akan saya contohkan setelah slide berikut ini lalu ini digambar atau dikerjakan di satu lembar sketchbook A3 dan dilakukan secara mandiri jadi tugas ketiga ini masih penugasan secara mandiri selanjutnya ini ada contoh-contohnya oke ini contoh-contoh kaligrafi dua dimensi yang dia menggunakan pewarnaan tadi pewarnaannya masih intuitif belum didasarkan pada teori-teori warna tertentu karena teori warna kalian akan mempelajarinya di pekan-pekan berikutnya jadi ini pewarnaannya pemilihan warna itu kalian kalian sendiri yang menentukan warnanya berdasarkan preferensi kalian kalian ingin kombinasi warna apa itu tinggal asistensikan dengan dosen pengampu nah ini ada juga contoh-contoh kaligrafi yang ini kan medianya dua dimensi kertas A3 tetapi ada hin-hin atau kesan-kesan visual tiga dimensi ini juga kalian bisa manfaatkan dengan pemanfaatan kesan tebal tipis naung bayangan itu bisa kalian eksplorasi disini oke sekian penjelasan materi dari saya semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan kepada dosen kelas masing-masing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati